Assalamualaikum sahabat arsi islami Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam salju Dan walaupun salju tetap salam hangat Dari kota New York Insya Allah kehangatan batin Kehangatan hati dan Kehangatan ukhwah silaturrahmi kita Tetap berlanjut Kali ini saya Ada di lapangan Sepapur lang yang Tidak jauh dari masjid kita Dari rumah kita Tapi sekaligus juga saat ini Menikmati Keindahan salju yang Sedang meninggi dan menutupi lapangan ini Saya ingin Melanjutkan cerita Mu'alaf kita dari kota New York Kali ini saya ingin Menyampaikan cerita tentang Bob Bob ini Adalah Dulu adalah seorang pendeta Yahudi Atau radi Beliau ini Sebagai pendeta Bukan bertugas di sinagog Atau di rumah ibadah Yahudi Tapi tugasnya adalah Melakukan Pengawasan Terhadap kosher Jadi rupanya Tradisi di komunitas Yahudi itu Ada Pendeta-pendeta Atau rabi-rabi Yahudi Yang memang tugasnya Khusus untuk Melakukan pengawasan Terhadap makanan-makanan kosher Atau dalam istilah kita Halal Jadi untuk memastikan bahwa Apakah Daging yang dijual Atau makanan-makanan yang dijual Di toko-toko Yahudi Yang kemudian diberikan Label kosher Itu adalah betul-betul kosher Memang ada petugas khusus Dan ini Saya kira satu hal yang Perlu kita pelajari Sebagai umat Bagaimana Ketelitian Dan kehati-hatian Masyarakat Yahudi Di dalam upaya Untuk melaksanakan Ajaran agama mereka Dalam hal makanan ini Dan ternyata Dalam aspek kosher itu Yahudi terkadang Bukan terkata Memang kenyataannya Jauh lebih strict dari kita Jauh lebih ketat dari kita Mereka misalnya Tidak mengkonsumsi Daging bersamaan dengan Apapun itu produk Yang dibuat dari susu Atau minum susu Sambil makan daging Tentu itu diharamkan oleh mereka Nah Kembali kepada Bob Bob ini Kemudian Ini cerita lama juga Datang ke kelas kita Lalu Dia Banyak bertanya tentang Makanan halal Dalam perspektif Islam Nah saya ketika itu Belum tahu Kalau Bob ini adalah Rabi Dan bertugas Mengawasi makanan-makanan kosher Di tokoh-tokoh Yahudi Lalu kemudian Kita menjelaskan lah Berdiskusi tentang Bagaimana proses makanan halal itu Dalil-dalilnya Dasar-dasarnya Dalam Quran dan Sunda Dan seterusnya Dan seterusnya Dan bagaimana Kemudian kita Berbicara tentang Keharaman Babi Dan juga Keharaman alkohol Nah rupanya Di kalangan masyarakat Yahudi Alkohol itu diharamkan Tapi alkohol yang tidak Diberkahi Nah mereka ada istilah Alkohol yang sudah Diberkahi Dan itu Artinya sudah didoakan oleh Para pendeta Yahudi Walaupun masih mau kan Jadi Akhirnya kita Berdiskusi Berdialog di kelas itu Tentang makanan-makanan halal Dan pada akhirnya Rupanya Dia mengakui bahwa Secara Perspektif ajaran Agama Yahudi Apa yang kita praktekkan Dalam agama Islam ini Begitu sangat dekat Bukan saja dekat Tapi menurut dia Malah ini lebih Yahudi Katanya Lebih dekat kepada Ajaran Taurat Daripada Apa yang diperhatikan oleh Masyarakat Yahudi itu sendiri Nah singkat cerita Teman-teman semua Bob ini kemudian Belajar Islam Selama kurang lebih Dua sampai tiga bulan Dan pada akhirnya Alhamdulillah Masuk ke dalam agama Islam Bersyahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah S.A.W Karena Bob tidak ingin Lanjut lagi menjadi Tentu pendeta Yahudi Untuk melakukan Pengawasan Makanan Kosher ini Akhirnya Teman kita ini Rupanya punya Keahlian Selain sebagai Rabbi Yahudi Juga sebagai Seseorang yang Insinyur Bukan insinyur Tapi sekedar mekanik saja Di dalam Apa namanya Elektronik Maka sekarang ini Teman kita itu Bob Bekerja di salah satu Perserangan elektronik Di kota New York Kalau namanya Kalau tidak salah Namanya RMB Dan dia Bukan RMB Saya lupa namanya Tapi Beliau sekarang ini Bekerja lah di toko itu Meninggalkan pekerjaannya Sebagai pendeta Yahudi Karena sudah masuk Islam Dan sekarang menjadi Malah penjaga toko Di toko elektronik tersebut Kita doakan Mudah-mudahan Bob Selalu dijaga oleh Allah Selalu istiqamah Insya Allah Dan bisa menjadi Apa namanya Mantan pendeta Yahudi Yang kemudian menjadi da'i Di jalan Allah S.W Saya kira demikian Sekali lagi salam Musim dingin dari kota New York Ini di belakang saya salju ini Ini lapangan bola Tapi di musim salju Seperti ini sekarang Ya Mudah-mudahan Teman-teman bisa jalan-jalan Kota New York Ditunggu Sehingga kita bisa Main salju bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh As time passes You're going to learn more So just follow me in Arabic And then in English Say Bismillah 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 Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahim Ash-hadu Ash-hadu Allah Ilaha 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 Illallah Wa ash-hadu Wa ash-hadu Anna Muhammad Rasulullah Rasulullah In the name of Allah In the name of Allah The most gracious The most merciful The most gracious The most merciful Merciful I testify Testify That there is no God worthy of worship There is no God worthy of worship But Allah But Allah And I testify And I testify That Prophet Muhammad Saudaraku Sampai disini ulasan videonya Semoga bermanfaat Sampai bertemu di ulasan video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh